Oke Sobat Survivor, dimanapun anda berada kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor Dan kita lihat rumah dari Mas Manto Ini agak tertunda Karena sedang ada Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri tentunya ya Dan kita tentu sangat senang Mereka bisa istirahat untuk sesena, untuk para tukang Dan bila mana tidak ada halangan maka lusa Atau mungkin 2 hari dari sekarang Mereka sudah mulai bisa bekerja Saat ini saya sedang menuju ke pondok Mas Manto Untuk mengecek bubu yang sudah kami pasang Bubu yang kami pasang beberapa jam yang lalu Harapannya sudah dapat nih Kebetulan kita pasang di bawah Mas Manto Oh mana Mas Manto Mas Manto Oh ada mandi ternyata Sudah hampir gelap ini Sudah hampir gelap ini Sudah hampir maghrib di sini Oke, kita periksa bubu Oke, ayo Anu, ibu sudah pulang kah? Sudah, sudah Oh syukurlah Oh iya, ada di sini rupanya Ayo Mas Manto Kita pergi cek bubu Nanti ikut aku pulang ya Ambil motor ya Bubu Wah, luar biasa Wah, luar biasa Manto Hah? Masih keliatan Apa itu? Masih dong, masih dong Ini cukup dark Tapi masih oke Dan enggak melewat kan? Iya, enggak apa-apa Tadi aku nungguin Ana pulang dulu Ternyata mereka pulangnya agak telat Karena Ya begitulah Perjalanan panjang ke Bro kan Kita masuk hutan Dan kali ini Aku just wore sandal Just wore sandal Sokid, no problem I'm happy Oke Uh, enaknya airnya ya Seber ya Aduh Oke Ini kalau musim buah Banyak banget buah-buahnya ya Mas Bro ya Kita lihat yang di atas dulu Jadi kita mau periksa Tiga buah-tiga buah yang sudah kita pasang Apakah Isinya meyakinkan? Aduh Memang ya Banyak Cuma ya Kecil-kecil ya Oh gitu Kalau yang besar kan Yang besar-besar itu Ikan nanu Ikan haruan Kan dia enggak mau masuk Tapi Kecil-kecil Tapi kalau rame itu Sebuah penghiburan tersendiri loh Bro Iya Iya Kecil tapi kalau Selatik ekor ya belum mana Bisa sampai makan malam Sama makan Ini kan belum ada makan malam nih ya Sudah ada? Belum Belum Semoga lah ya Ini ada yang bisa dijadikan makan malam ini Uh, licin bo Busin Busin sekali Nah, kita lewat Apa namanya nih? Oh, lewat atas aja ya Ini agak gelap Sobat Survivor Semoga masih bisa Terlihat di kamera Kalau saya pakai Aduh Stabilizer Ini udah enggak kelihatan Uh, makin dalam Mantap jiwa Uh, air makin naik Atau masih sama kayak tadi Makin turun Makin turun ya Uh, kita lihat batu-batu Ini udah malam ini Kita periksa Sobat Survivor Wah Oke Apa itu bro? Biasa kura-kura ya? Tapi kalau labi-labi kamu injak begitu Putus kakimu bro Kalau labi-labi kamu injak begitu Putus kakimu Wah Busin sekali ternyata Sobat Survivor Kita mesti hati-hati karena Batu-batunya tuh berlumut Ini kalau sekali orang pasang racun Ini biasanya beberapa lama Proses recovery-nya gitu Jadi ya semoga lah Tidak ada yang pasang racun lagi gitu Jangan ada lagi lah yang pakai racun Ini setiodan Lanat itu sangat berbahaya Kita masuk ke dalam Egan dalam sini juga terpaksa Wah disini dia memasangnya kemarin Eh kemarin tadi Nah buat tuh sudah sendak gue kan? Oh enggak Kita cek Apakah dapat? Kita lihat Kita lihat Masih kelihatan enggak ya? Semoga Oh Dua ekor Cuma dua ekor Ikan apa itu? Ikan water Memang pumpannya udah nggak ada sih bro yang ini tadi Iya nggak banyak ikannya Wadar Dua ekor Semoga yang lainnya dapat banyak ya Iya semoga yang di bawah banyak Ini udah banyak lubangnya sih bro Udah banyak lubangnya Oh iya udah digigit-gigit labi-labi Udah dikunyah-kunyah Labi-labi sejaringnya Salah satu kelemahan dari jaring ini adalah Itu gampang sekali ini Retas Jaringnya Mungkin ke depan itu bisa di Jatuh kan? Jatuh-jatuh ikannya Emang banyak lubangnya ya bro ya? Iya Bukan jatuh tapi keluar Lepas Iya Luh Mesin banget Tuh Biar biasa Wih putus My sandal is putus Putus? Nggak bukan putus sih keluar Keluar anunya Pulutnya Semoga masih terlihat Di layar sebelah survivor Karena memang Ini kalau udah Udah ini Sobat survivor Udah Bolong Sebanyak ikan Sebanyak apapun ikan didapat Tetap bisa lepas Satunya ini kan sudah rusak Jadi mungkin mas Manto Bisa perbaiki Atau mungkin dijahit Atau diapain lah Kita terpaksa pakai sendan Harusnya tetap seperti sepatu sih Jalan-jalan seperti ini Karena Aku udah malam-malam begini Risikonya tuh ular Ini sayang sekali ini tomatnya Ini sobat survivor Tomatnya banyak banget Belum dipanen semua Nah bibit cabenya juga ini Belum ditanam Aku gak tau kenapa Tadi ambil ya Iya Ada apa gerangan Aduh Mengapa kita Saling meniksa diri Oke Ini tomat semua nih Sobat survivor Buahnya segar-segar Tapi belum sempat dipanen tuh Kalau ini meyakinkan sih bro Semoga Semoga bro Kita coba cek dulu Coba mengarah ke sini bro Sedikit Ya Kok langsung Oh labi-labi Oh dapet labi-labi Pantas gak mau ikan masuk Ntar sini Oh iya Nah tuh Angkat dulu bro Nah ini Yang tadi kayak tadi kayak tadi Kayak tadi Nggak Buka aja Buka aja Itu ada labi-labinya dalam tuh Labi-labinya lebih kecil dari yang tadi sebelumnya ya Iya Kalau sudah ada labi-labi dalam Memang ikan gak mau masuk Tuh Coba Lebih dekat Nah ini dia labi-labinya sobat-sobat Memang Pasar Dan Pokoknya kalau gak Sudah ada labi-labi Ikan udah males masuk Ayo kita lihat Kita lihat satunya lagi Satunya di sebelah sana ya Oh Ternyata yang jauh duluan diambilnya Oh sudah ada labi-labi dalam Itu susah sudah Boa Wah ini batu semua di bawah ini Iya Kalau disini Ini disini Di sini kan ada labi-labinya Kemarin kan kena juga disini satu Dua Satu pura-pura Satu labi-labi Hmm Satunya disini ya bro ya Dua-dua disini dimana Enggak Pasangnya disini ya Iya Ada disini kan satu kan Kita akan coba-coba survive ya Apakah dapat Pasangnya labi-labi Misalnya sidet gak bisa masuk ya Oh ini banyak ini Ada labi-labinya juga ya Enggak Enggak Oh kan kalau gak ada labi-labi Rame dalam tuh Lumayan ini buat makan malam ya Iya Ikan-Ikan kecil Coba bentar dulu Orkathon Bagaimana liatnya ya Ini ya Liatan Ada liatkan Coba sini Hmm Lumayan lah Buat makan malam kan goreng tidak banyak tapi masih bagus untuk makan malam oh my goodness oke hari mulai malam kita dapat mungkin gak sampai setengah kilo tapi the most important thing is always grateful yang paling penting adalah selalu bersyukur kita kembali ke pondok dan tidak menyerah untuk bisa memasang lagi bila mas Manto pengen pasang lagi yang penting ada buat wauk di malam betul sekali dalam hidup kadang kita diberi banyak kadang diberi sedikit yang paling penting itu bersyukur ya mas bro ya itu yang paling penting karena mungkin itu orang itu kalau kita selalu bersyukur bagaimanapun kita menghadapi situasi kehidupan kita tetap tabah kita tetap punya rasa ikhlas iya dan kita tidak sebegitu kita tertekan dengan keadaan baik sobat survivor demikian video kita terima kasih sudah menyimak jika mungkin terima kasih sudah menonton bagaimanapun terima kasih sudah menonton